Intro Berita utama minggu ini Balai Peringatan Canggaysek mempromosikan pariwisata lingkungan ramah muslim Kompetisi olahraga persatuan pelajaran Indonesia Tainan berpartisipasi sebanyak 600 orang Layanan prihatin kesehatan pekerja asing mempromosikan keharmonisan dan kesehatan pekerja asing Singpe Menjaga tulang garansi saat tua Pencegahan osteoporosis dimulai sejak mudah Pasar Rakyat Baru Changhua merayakan Hari Perempuan Selamat menyaksikan berita NIA minggu ini Pada tanggal 21 Oktober ini, pemerintah kota Taipei mengadakan Konferensi Pariwisata Lingkungan Ramah Muslim 2019 Kantor Manajemen Balai Peringatan Canggaysek sangat mempentingkan multikulturalisme dengan menyediakan lingkungan yang ramah bagi umat muslim Ini adalah musim kementerian kebudayaan yang pertama yang disertifikasi oleh lingkungan ramah muslim Balai Peringatan Canggaysek adalah objek wisata penting di Taipei Selain upaya untuk meningkatkan kualitas namah syah, layanan pariwisata, dan keamanan wisatawan Kantor Manajemen juga secara aktif berpartisipasi dalam Konferensi Pariwisata Lingkungan Ramah Muslim 2019 Ola Peringatan Canggaysek terdekat di Aula Tacong di Rasidhang Ruang sholat ini menyediakan alat Quran, pemanal di doa, layar, dan lemari sepatu Kantor Rekunstri Tenaga Kerja prihatin dengan kesehatan pekerja imigran Pada tanggal 20 Oktober, Angkatan Kerja Singpei mengadakan Klinik Cinta Pekerja Asing dan Kegiatan Perawatan Kesehatan yang merupakan pemeriksaan kesehatan bagi pengerja imigran Direktur Departemen Rekunstri dan Pemanfaatan Teraja Kerja Kota Taipei menyatakan bahwa ada lebih dari 40 ribu pekerja asing di Taipei Melalui kegiatan ini, mereka dapat melakukan inspeksi yang sederhana, pemeriksaan gigi, dan konsultasi masalah kulit Jika membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, juga menyediakan layanan entarmuka untuk mendapatkan sumber daya medis yang tepat Kantor Rekunstri dan Pemanfaatan Teraja Kerja Kota Taipei sangat memperhatikan pekerja imigran dan peduli dengan kesehatan para pekerja Terima kasih telah bergabung bersama kami, sampai jumpa minggu depan